Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gengs, perkenalkan nama saya Ahmad Wikri Hidayatullah Saya dari Universitas Negeri Malang Jurusan Teknik Mesin Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Di sini saya akan melakukan Sebuah review terhadap Suatu motor yang Lumayan terkenal Yaitu MV Agusta F4CC Oke, jangan kemana-mana Simak terus videonya Dan jangan lupa subscribe, like, and comment Untuk channel ini Supaya Kelanjutannya akan semakin Bagus Dan jangan lupa like, subscribe, and comment To channel Teplon Gamers Oke Sebelum meranjak ke review motornya Akan lebih baiknya Kita mengetahui sejarah singkat dari Pabrikan motor tersebut Sejarah MV Agusta berlangsung Cukup lama Nama Agusta Pertama kali muncul Muncul di awal abad 20 Agustus Agusta adalah nama pelopor industri Aeronautica Italia yang unggul Perusahaan ini Perusahaan ini Pertamanya adalah perusahaan di bidang Di bidang penerbangan Ya, perusahaan ini Perusahaan ini membuat Ya, kayak Sperpat dari pesawat Terus pesawat Namun Kelama-lamahan Kelama-lamahan Dengan Banyaknya Permintahan Di sektor Kendaraan Garat Yaitu Motor Akhirnya Perusahaan ini Banting setir Ke Pembuatan motor Yang diawali Dari tahun 1927 Oke Tadi setelah kita Melatu Setelah kita Tahu sejarah Sejarah dari Pabrikan motor MV Agusta Kita akan langsung Masuk ke review kita MV Agusta F4CC Adalah Moge Dari pabrikan MV Agusta Nama CC Sendiri Diambil dari Singkatan Claudio Castiglino Eh Glioni Yaitu Direktur pelaksana Dari pabrikan MV Agusta MV Agusta F4CC Sendiri Mengusung mesin Berkapasitas 998 CC Yang bertipe 4 silinder Dengan 16 Katuk Atau biasa disebut DOHC Atau Double Overhead Camp Saff Yaitu teknologi Yang memiliki Dua pasang katuk Di setiap Silinder headnya Mesin Mesin ini memiliki Rasio Kompresi Sebesar 13,4 Banding 1 Dan Broks Dan Bor Stroke 79 Millimeter Kali 50,9 Millimeter Tenaga Tenaga Yang dihasilkan Dengan Mesin 998 CC Yaitu 201 HP Pada 13.600 RPM Dan memiliki torsi sebesar 111 Nanometer Pada 9.600 RPM Pada tipe mesin ini Memiliki Tipe Pendingin terpisah Yaitu Pendingin cair Dan pendingin oli MV Agusta CC ini Menggunakan Transmisi 6 percepatan Konstan Mesh Dan kecepatan Maksimumnya Di 297,5 Kilometer Per jam F4 CC Dilengkapi Dengan Rembo Racing 100% Sistem ini Adalah Salinan Persis Dari Yang digunakan Pada Sepeda Balap Yang Memiliki Dua cakram 310 Kali 6 Millimeter Di bagian depan Dengan Kaliper Monoblock Yang menampung Empat Piston Dan Dua Bantalan Bix 220 Millimeter Tunggal Terlihat Setelah Peng Terlihat Setelah Pengareman Di belakang Ya Salah Satu-satunya Perbedaan Antara Rem Balap Resmi Brembo Terletak Pada Penutup Debu Kedua Yang Dipasang Untuk Versi F4 CC Yang Digunakan Untuk Jalan Ini Berfungsi Untuk Mengurangi Kehausan Pada Rem Yang Tentu Saja Tidak Akan Diservis Sesering Sesering Pada Versi Balap Murni Bingkai F4 Terbuat Dari Molybdenum Chrome Yang Meskipun Sangat Ringan Menawarkan Kekuatan Yang Dimiliki Oleh Setiap Superbike Yang Mengeluarkan Lebih Dari 200 CC Lengan Ion Dan Plat Rangka Adalah Magnesium Super Light Dan Pilihan Lengan Mono Jadi Motor Ini Memiliki Lengan Mono Bukan Kawah Bukan Yang Seperti Motor Biasanya Motor Ini Juga Dilengkapi Dengan EBS System Brake System Piston Piston Pada Motor Ini Juga Dibuat Sangat Ringan Walaupun Ringan Dia Memiliki Kekuatan Yang Sangat Besar Yaitu Yang Sangat Kuat Jadi Tidak Mudah Untuk Rusak Yang Selanjutnya Adalah Perbedaan Antara Teknologi Yang Dibawa Oleh MP Agusta F4 CC Dengan Teknologi Sebelumnya Adalah Yang Pertama Mesin Bertipe Empat Silinder Dengan 16 Katuk Lebih Memiliki Daya Yang Besar Daripada Yang Memiliki Lebih Dikit Silinder Dan Pada Teknologi Ini 16 Katuk UHC Yang Diterapkan oleh Mesin Motor Ini Sebenarnya Memiliki Kelemahan Yaitu Sulit Dalam Perawatan Tapi Pada Kelebihannya Tipe DOHC Ini Menawarkan Performa Yang Sangat Tinggi Dibandingkan Dengan Tipe SOHC Atau Single Single Yang Single Itu Yang Cuman Dua Tua Katuk Mesin MV Agusta M4 CC Ini Memiliki 6 Percepatan Gimana Memiliki Keumbulan Yaitu Kinerja Gigi Transmisi Yang Tenang Dan Halus Dapat Menghasilkan Perpindahan Gigi Lebih Optimal Dan Menunjang Kinerja Mesin Secara Lebih Terstruktur Selain Itu Efisiensi Bahan Bakar Lebih Ekonomis Jadi Enggak Bawa Enggak Boros Seperti Yang Lebih Sedikit Giginya Motor Ini Dilengkapi Oleh Teknologi Rem Dari Brembo Racing 100% Dimana Teknologi Ini Yang Ditetapkan Di Ajang Motor Balap Dibandingkan Teknologi Pengereman Sebelumnya Teknologi Yang Dipasangkan Oleh Perancang MV Agusta Ini Memiliki Kelebihan Dalam Waktu Pengereman Krem Brembo Memiliki Kepakeman Yang Bagus Dan Tidak Mudah Mengalami Malfungsi Alat Bingkai Yang Dibuat Dari Molip Denum Krum Yang Ringan Dan Kuat Kelebihan Bahan Bingkai Ini Adalah Ringan Dan Kuat Dibandingkan Dengan Rangka Dari Besi Atau Baja Yang Memiliki Berat Yang Lebih Berat Daripada Molip Denum Krum Ini Piston Yang Dibuat Lebih Ringan Bertujuan Agar Mengurangi Berat Pada Motor Hampir Semua Bagian Dari Motor Ini Dibuat Lebih Ringan Biar Motor Dapat Melaju Tanpa Hambatan Berat Gravitasi Yang Disebabkan Oleh Berat Motor Tersebut Kesimpulan Pada Review Ini Adalah Motor Dari MV Agusta Ini Adalah Maha Karya Yang Sangat Indah Karena Motor Ini Dibuat Dengan Sangat Teliti Dan Mempertimbangkan Estatika Dan Performa Motor Yang Sangat Tinggi Nah Selanjutnya Akan Ada Video Tentang Motor Motor Ini Simak Dan Jangan Di Skip Marik Pek 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 Terima kasih telah menonton Oke sekian dan terima kasih telah menyimak video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Juragan Soal Sulit Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Teplon Gamers Link yang ada di bawah ini Nanti saya akan catukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh